Pembelakangan ini publik digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Karena hal ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono terancam kehilangan jabatan akibat ulah anak buahnya tersebut. Diketahui kasus ini melibatkan Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menembak kasat reskrim Polres Solok Selatan AKP Riyonto Ulil Ansar hingga tewas. AKP Dadang melakukan aksi keji itu karena diduga, jadi backingan galian tambang ilegal. Karena kasus ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Sumbar mendesak Kapolri Jenderalist Yosigit Prabowo untuk mencopot Suharyono dari jabatannya. Pasalnya, Suharyono dianggap tak mampu memimpin Polda Sumbar buntut penembakan yang ada kaitannya dengan tambang ilegal. Selain itu, harta kekayaan Irjen Pol Suharyono pun ikut disorot. Menurut ELHKPN, Suharyono tercatat memiliki kekayaan sebesar 7,1 miliar rupiah bersih tanpa hutang.